Seorang kawan Abi cerita tentang salah satu orang tua santri yang mondok di pesantrennya. Kebetulan sebagai sesama pengelola penduk pesantren, ya Abi punya banyak teman, para ustad, para kiai yang memiliki pesantren juga. Walhasil dari pembicaraan dengan orang tua santri tersebut, terbukalah kisah menarik. Ternyata orang tua santri tersebut pergi haji setiap tahun. Jadi jika di total sudah 30 kali beliau pergi haji. Kira-kira begini percakapannya, Pak Haji, apa kira-kira amalan yang Bapak lakukan sampai-sampai Allah buka pintu rezeki yang gampang banget sehingga Bapak bisa pergi haji setiap tahun? Si Bapak tadi menjawab, Saya juga gak tahu ustad, semua ibadah saya biasa-biasa aja. Sama seperti orang lain pada umumnya. Masa sih, Pak? Kata sang ustad, Pasti ada satu atau dua yang lebih dibandingkan orang lain. Iya benar ustad, semua biasa aja. Mungkin, kecuali solawat. Saya memang sejak dulu suka sekali membaca solawat kepada Nabi. Kalau untuk solawat, saya baca sebanyak-banyaknya sepanjang hari. Saya sendiri juga gak tahu jumlahnya berapa. Karena gak pernah dihitungin, kata orang tua santri tersebut. Subhanallah. Begitulah keberkahan solawat kepada Rasulullah SAW. Mari kita mulai habit baru. Kebiasaan baru. Membaca solawat setiap hari. Jangan bilang gak punya waktu untuk Rasulullah. Jangan hitung-hitungan sama Rasulullah. Hikmah dari kisah kawan Abi tersebut adalah, Kalau kita tidak hitung-hitungan dengan Allah dan Rasulnya, Dapat dipastikan Allah dan Rasulnya juga tidak hitung-hitungan dengan kita. Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton.